Intro Kegiatan Serat Terima Jabatan Pejabat Polres Pindrang Di akhir tahun 2020 diselenggarakan dengan acara yang sangat sederhana Serat Terima Jabatan Tiga Perwira Tinggi Pejabat Polres Pindrang Antara lain Kabak Rem, Kasat Reskrim, dan Kapolsek Hari ini pelaksanaan Serat Terima Jabatan di jajaran Polres Untuk Jabatan Kabak Rem yang dijabat oleh Kompol Zainuddin Diangkat pada jabatan barunya sebagai Kabak Rem Polres Lubu Utara Digantikan oleh AKP Abdul Latif Kapolres Pindrang AKBP Muhammad Arief Sugihartono menjelaskan Kapolsek Pujananting Polres Baru diangkat pada jabatan barunya Sebagai Kabak Rem Polres Pindrang Jabatan Kasat Reskrim yang dijabat oleh AKP Dharma Praditya Negara SIK Yang diangkat pada jabatan barunya sebagai Kanit 2 Subdit 1 Diskrim Suspol Dasulsel Digantikan oleh Ibtu Deki Marisaldi SIKMH Yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Pol Air Polres Pangkep Menjadi Kasat Reskrim Polres Pindrang Dan Ibtu Haji Gasali diangkat menjadi Kapolsek 2 Panwa Pindrang Di dalam struktur kepolisian, pergantian pejabat mutasi jabatan pada lingkungan organisasi Polri Perupakan hal yang biasa dan wajar Hal ini dimaksudkan untuk penjagaan organisasi Juga sebagai pembinaan karir bagi pejabat yang bersangkutan Kepada pejabat baru, ia mengucapkan selamat datang di Mapolres Pindrang Dan selamat bertugas di jabatan yang baru Ciptakan inovasi atau terobosan baru Agar pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal dan efektif Hari ini sudah terima jabatan Kasat Reskrim Kemudian Kabak Ren, Kabak Perencanaan Ada dua yang diserah terimakan Dua jabatan, kemudian yang satu pelantikan Kapolsek 242 Jadi seluruhnya yang perwira yang mengikuti kegiatan hari ini Untuk sertijab dan pelantikan ada lima orang Untuk harapannya ke perwira baru yang menjabat di Polres Pindrang ini? Harapannya insya Allah kepada yang baru Dapat mempertahankan prestasi yang sudah diraih oleh sebelumnya Dan lebih ditingkatkan ke masa yang akan datang Dari Kabupaten Pindrang, Daeng Tojeng mengabarkan Dari Kabupaten Pindrang, Daeng Tojeng mengabarkan